Selamat datang, selamat malam Di Check Me Out Indonesia Sama dengan sekarang, saya gak tau Dimanakah Single mannya, apakah yang samping kanan saya Atau yang samping kiri saya Tapi kalau saya Boleh bertanya Kepada beberapa orang single ladies Saya akan coba dari Michelle Terlebih dahulu, Michelle Kalau kamu boleh memilih Kamu berharap Yang mana single mannya Boleh pilih dua-duanya gak? Eh no Kamu cuma boleh pilih satu, nomor satu Atau nomor dua Mas nomor satu deh Kamu berharapnya nomor satu Baik kita simpan jawaban Michelle Kali ini saya mau ke Saifah Saifah, kalau kamu Berharap single man Pada malam hari ini Kamu lebih besar harapan kepada nomor satu Atau nomor dua Kalau aku sih nomor dua Nomor dua Baik Michelle, Saifah Mereka punya harapan masing-masing Begitupun dengan single ladies selainnya Kita akan lihat yang manakah Single man sesungguhnya Single man Silahkan maju satu langkah Dan buka kacamata hitam kalian Silahkan single man Baik, saya masih bingung Single man sesungguhnya Silahkan maju tiga langkah Eh, sebentar Ini asli yang mana Saya minta tiga langkah Kau maju satu langkah Single man sesungguhnya Silahkan maju tiga langkah Michelle Harapan kamu Ternyata Benar Silahkan boleh kita mundur kembali Single man Terima kasih banyak Oke, kalau yang samping kanan Adalah single mannya Berarti yang samping kiri adalah Adik single man Namanya siapa? Tubagus Rian Muhammad Giri Tubagus Rian Saya panggilnya Ryan saja ya Boleh Ryan dan Rian Wah, kita namanya sama Kalau begitu Oke, baik Sebagai adik dari single man Kalau boleh tahu terlebih dahulu Sebelum saya bertanya kepada single man Kebiasaannya kakak kamu ini Seperti apa Kalau lagi di rumah? Biasaannya kakakku Paling Belawah raga Olah raga Olah raga Membisnis juga Oh, bisnis juga Suka PHP-in cewek gak? Enggak Paling ceweknya yang PHP-in Oh, wow Boleh kita berikan semangat Terlebih dahulu Untuk korban PHP Ini tempat yang tepat Tidak mungkin menjadi korban PHP Karena 30 single ladies juga adalah Korban PHP Mereka juga berharap yang terbaik Pastinya Tapi kalau boleh tanya sama kamu Ryan sebagai adik Apakah kamu masih single? Sudah menikah Jadi sang kakak dilangkahi oleh adiknya? Iya Apa kuncinya adiknya sudah menikah Tapi kakaknya belum? Kunci kamu cepat menikah apa saat itu? Pesan dari Amarum Pak Pak sih Apa pesannya? Pengen cepat-cepat punya cucu Kamu sekarang sudah punya anak? Sudah Berapa anak kamu? Satu Satu, baik Untuk Ryan Saat single man kakak kamu dilangkahi Kamu pasti ada permisi dulu dong? Ada Apa respon kakak kamu ketika kamu meminta izin untuk menikah duluan? Responnya baik Yang penting kamu itu bisa memimbing rumah tangga Intinya gitu aja dari kakak Simpel Dia tidak meminta misalnya barang-barang sebagai bentuk izin dalam tanda kutip Tidak Berarti memudahkan Memudahkan sekali Semoga single man kita juga dipermudah langkahnya untuk mendapatkan jodoh pada malam hari ini ya Baik single man tentu saja Kali ini kita akan memberikan kesempatan kepadamu terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri Silahkan maju satu langkah single man Di Take Me Out Indonesia Perkenalkan dirimu Hai Wille Jangbungi para ladies Tepangkan nama Abdi Iksan Abdi asalnya di kota Sukabumi Iksan dari Sukabumi Iksan sudah berapa lama kamu menjadi single? Saya sudah lama sekitar 5 tahun kak ini Berapa tahun menjadi single? 5 tahun 5 tahun kita akan cari tahu alasannya kenapa begitu lama sekali Baik single man dan juga Ryan adik Dari single man kita akan memasuki fase pertama Fase pertama kendali masih berada di tangan single ladies Kita akan cari tahu berapa banyak diantara mereka yang tertarik kepada Iksan single man kita Iksan apa janji kamu sebelum mereka menentukan pilihan tertarik atau tidak tertarik apa yang bisa kamu janjikan kepada mereka? Jadi janji saya pada malam hari ini kalau nanti saat ada salah satu single ladies yang saya pilih pada malam hari ini Saya berjanji saya akan berusaha untuk menjadi pasangan kalian yang terbaik Wow saya berjanji akan menjadi pasangan kalian yang terbaik Saya mau nanya sama Ryan Sebelum kita masuk fase pertama Mantannya Isan kakak kamu Seperti apa orang? Sangat jahat Sangat apa? Sangat jahat sekali Jahat seperti apa? Ya kakak saya pernah diselingkuhin Pernah diselingkuhin lebih memilih Maaf ya namanya om-om Lebih memilih apa? Memilih om-om Tidak ada salahnya itu adalah selera Barangkali tingkat kenyamanannya bersama dengan om-om Kita tidak boleh menyalahkan ladies Baik nanti kita akan bahas seperti apa detailnya Ladies sekarang saatnya kalian menentukan pilihan Sudah siap? 30 single ladies tentukan pilihanmu Sekarang Isan sampai dengan sekarang masih ada 21 Lampu podium yang menyala artinya 20 single ladies Masih tertarik kepada kamu Isan Kita akan coba cari tahu satu persatu Ada siapa Angel Karamoy? Oke Dian Yes Kali ini aku mau ke Renggy Renggy Wow Oke Renggy Kamu udah jomblo berapa lama? Empat tahun kak Oh empat tahun Oh nyaris beda tipis Iya Beti ya Kira-kira kalau kamu melihat seorang Iksan Menurut kamu bagaimana sih Iksan? Mohon maaf sebelumnya ya Iya Kalau dari first impression aku ke Iksan Terlalu santai buat aku Terlalu santai? Iya Santai dari penampilan atau dari pembawaan? Pembawaannya sih menurut aku ya Agak cengengesan gitu Renggy justru kalau menurut saya Iksan ini merupakan salah satu single man yang paling bersemangat dalam gaya berbicara Iya setuju Oke Boleh nambahin kak Oh boleh dong sayang Oh boleh Kak Renggy belum tahu tentang Kaisan seperti gimana Kalau Kaisan itu humble orangnya Gak mau gimana ya gak mau ngatur gitu Ya kayak cakwe Cakwe itu nyender Nyender ya Nyender lemesin aja Oke Oh Jadi lebih santai kayak di pantai gitu ya Oke Renggy mungkin Iksan bener yang dikatakan oleh Ryan Kalau Iksan itu lebih ke humble bukan cengengesan Iya kan? Gimana kalau menurut kamu? Ya cengengesan menurut aku sih Cengengesan menurut kamu bukan humble? Kalau humble tidak cengengesan Humble itu belum tentu cengengesan Oh gitu Oke baik Renggy punya pilihannya It's okay kita hargai juga ya Aduh siapa lagi Angel Karamoy Aku ada Amanda Halo Amanda Hai Kak Angel Wow wajah-wajah baru Oke Amanda apa kabarnya? Baik Kak Angel Hmm Amanda kamu mencari cinta sudah berapa lama? Pernah pacaran tapi dihianatin terus Oh Korban-korban penghianatan Berarti terakhir kali kamu dihianati oleh pasangan kamu Itu berapa lama yang lalu? November tahun lalu aku baru dihianati Oh oke Berarti hampir satu tahun ya Iya Kamu bilang kalau kamu dihianati Berarti mantan kamu selingkuh? Iya Tepatnya aku yang jadi selingkuhannya Oh wow Tapi aku gak tau dia punya pacar Oke Tapi pertama kali kamu bertanya gak sama pasangan mantan kamu itu bahwa Kamu punya pacar gak? Kamu udah pastikan bahwa dia tidak punya pacar? Udah dia selalu ngakunya single Selalu ngakunya single Berapa lama kamu jadian? 6 bulan Tapi Isa berbicara perselingkuhan Kamu tadi bilang Ryan tadi bilang Bahwa kamu pernah menjadi korban perselingkuhan Iya Dari mantan kamu yang terakhir Iya Dia berselingkuh dengan Pria yang usianya jauh lebih tua Iya Kira-kira berapa usia pria tersebut? Iya jadi gini Pada saat itu temen saya lagi nongkrong di salah satu cafe Oke Kebetulan Mantan pacar saya itu lagi sama Seseorang yang usianya udah 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 tua lah ya Berapa usianya? Mungkin kira-kira ada sekitar 50 sampai 60 tahun gitu 60 tahun Oke lalu? Tapi jangan salah Si bapak tersebut itu turun di salah satu mobil mewah gitu Mungkin itu menjadi alasan mantan saya lebih memilih dia Karena orang tersebut lebih bermateri ya Sebentar Kamu menjudge Tau dari mana hanya berdasarkan materi Bisa jadi bapak-bapak tersebut memberikan kenyamanan yang tidak ia dapatkan dari kamu Bisa aja ya mungkin ya Kalau dilihat dari situ Tapi Yang paling utama itu dimana-mana kalau wanita muda itu biasanya Kalau berhubungan dengan seseorang yang lebih tua Yang jauh umurnya Seperti ayah dan anak Itu pasti salah satunya ke situ Arahnya Ini kan berdasarkan pengelihatan teman kamu Apakah kamu menanyakan secara langsung kepada mantan kamu Karena bisa saja itu adalah omnya Itu adalah uaknya Atau yang punya hubungan darah dengan dia Jadi dia itu sudah memberitahukan kepada saya Kalau dengan si bapak-bapak yang tadi itu Emang ada hubungan spesial Itu Dengan catatan dia menjanjikan Ya salah satu Properti Salah satu Mobil Juga Juga Dia akan di kuliahkan lagi Di S1 di salah satu kampus di kota saya Bagus dong Saya setuju Betul Itu adalah pilihan Yang artinya bahwa bagus juga Bahwa kamu dijauhkan Yes Dari orang yang bukan jodoh kamu Ryan Tanggapan kamu atas apa yang terjadi kepada kakak kamu Tanggapan saya ke kakak Sabar sih Sabar Yang nanti juga ada jodohnya Mungkin ada disini jodohnya Yang nanti akan dibawa ke kota Sukabumi Wow Akan dibawa ke Sukabumi Itu Itu satu kalimat kunci Akan dibawa ke Sukabumi Kata adiknya Apa kata single mannya Kita akan cari tahu nanti Tapi Amanda Terima kasih banyak ya Semoga kamu sudah Sembuh luka hati kamu Thank you Amanda Isan sampai dengan sekarang Ada 21 lampu podium yang menyala Artinya ada 21 single ladies yang tertarik kepada kamu Berikutnya kita masih akan masuk ke Fase kedua Dimana single ladies masih memegang kendali Dan untuk membuat mereka tetap menyalakan lampu podium Kita akan menayangkan sebuah tayangan Yang akan menggambarkan siapakah Isan sesungguhnya Dan ladies seperti biasa ketika tayangan berlangsung Kalian boleh mematikan lampu jika sudah mulai tidak tertarik Tapi jika kalian masih merasa suka dan tertarik kepada Isan Biarkanlah lampu podium kalian tetap menyala Siapakah Isan Ini dia jawaban Banyak orang yang mengira kerja dimana aja tuh aneh Sering nih ada pertanyaan Kerja apa sih itu orang Kok dimana aja bisa dapetin duit Nih ya Padahal tergantung cara kita memandang Kerja sesuai yang aku arahin sekarang oke-oke aja kok Sebagai marketing eksekutif di property Aku tuh punya pekerjaan yang fleksibel Saking fleksibelnya Aku tuh bisa menjalani hobi aku bermain basket Tiga kali sampai empat kali dalam satu minggu Tapi fleksibel itu bukan berarti seenaknya ya Aku orang yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan job-job aku Jadi sikap ini tuh memang ada Karena dari aku lahir Hingga aku dewasa Aku tuh dibesarkan oleh seorang nenek Nenek itu udah Buat aku tuh bagaikan ibu Kasih sayang nenek itu bener-bener tulus buat aku Dari kecil aku hidup sama nenek Sekarang waktunya aku mencari pasangan hidup aku selamanya Untuk masalah kriteria Aku sih suka yang oriental Tapi yang hitam manis juga suka Yang paling penting Dia mencintai aku Dan mencintai kekurangan aku Harapanku di Take Me Out Indonesia pada malam hari ini Aku menemukannya Halo neng gelis Nuh ayah di Take Me Out Hari ngerasa aak teh Lelaki idaman neneng Mulai di pareman ya lampu nak Isan Wahyudi Dari Sukabumi with Love Sampai dengan sekarang masih ada 9 lampu podium yang menyal 9 single ladies masih tertarik kepada kamu Isan perhatikan baik-baik siapa-siapa saja mereka Angel Karamoy Kita akan cari tau terlebih dahulu Siapa yang mematikan lampu dan apa alasan Iya sayang sekali nih ada Naja Kenapa kamu mematikan lampu Gini Kak Angel Nah jadi kan kerjanya sebagai market analis Slash marketing juga dalam perusahaan sekuritas Jadi Naja tuh tau kalau marketing itu emang sih bisa kerja dimana aja Tapi pendapatan kita itu based on dari customer yang kita terima Jadi lebih di komisi tapi bukan di gaji Mohon maaf banget Karena kita di bidang pekerjaan yang mungkin sama Work environment nya dan cara sistematis untuk mendapatkan penghasilannya Jadi aku harus bilang engga gitu Kenapa Sherly? Naja kamu tuh mau cari apa sih sebenernya? Kamu mau nyari cowok yang tertata, terstruktur dan segala macem Emang hidup kamu udah tertata Oh wow Sabar Sherly Sabar Sherly justru dia mau mencari yang sudah settle juga gitu loh Tapi jangan banyak mau dong Kan kalau kamu nyala juga belum tentu singlenya pilih kamu tau Gak usah dipilih walaupun dia nyala gak usah dipilih gak bakal Cuma-cuma nanya sama Ishan Tapi Sherly Seandainya Naja Lampunya masih nyala Kamu akan mematikan lampunya Atau akan memilih dia? Jujur Maaf ya Naja Aku pasti akan matikan lampu Tuh makanya Apalah Sandi Karena Naja ini bukan Tipikal aku sih kan Kalau yang sebelahnya Sherly tipe kamu bukan? Sherly Dia masuk kriteria aku Bukan karena dia masih menyalakan lampu ya Karena Karena dia tinggi Dari postur tubuh juga dia Oke lah kak Tuh denger tuh Naja, denger tuh Setiap single ladies pasti punya pandangannya dan seleranya yang berbeda-beda Sepertinya Sherly sangat terpesona dengan Ishan Kanjil Apa tuh? Tadi pas aku liat kayangan VT nya itu Iya Dia tuh sebenernya kalau dalam masalah pekerjaan aku yakin dia pasti serius deh Walaupun dia hobi bercanda Dia bilang dia humoris Looknya juga kayak orang yang sering bercanda gitu kan Tapi aku yakin banget dia kalau masalah pekerjaan pasti serius Jadi Jadi Yang bilang tadi dia tuh cengengesan apa segala macem jangan cepet deh ngambil kesimpulan Kalau belum tau apa-apa Oh iya Angel Iya apalagi Tadi juga aku liat tayangan VT nya kan Yes Fashion dia tuh basket kan Ya bener Terus juga dia bilang dia tuh sayang banget sama neneknya Iya Aku boleh tanya gak sih bang Boleh Boleh Sayang apa sih kamu sama nenek kamu dan seberapa deket kamu sama nenek kamu Jadi aku itu dari kecil itu memang udah di urus sama nenek aku sampai aku dewasa Jadi buat aku nenek aku itu luar biasa dia bisa menjadi seorang ayah seorang ibu juga seorang nenek Iya Hingga beliau sudah meninggal di 2019 Oh Sherly kamu deket juga dengan nenek kamu? Deket banget Makanya aku suka kalau ada cowok yang deket banget sayang banget sama neneknya gitu Jadi Apa arti nenek kamu buat kamu? Sama aku juga dari kecil banget Jadi Aduh aku nangis ya Pokoknya aku deket banget sama nenek aku dan sayang banget Dan nenekku pun juga baru meninggal di 2021 kemarin Oke Buat Iksen Iya Kamu deket dengan nenek Iya betul kak Dirawat oleh nenek Iya Orang tua kamu mana? Orang tua aku kebetulan pada saat itu posisinya lagi jauh Ada di luar kota Pada saat Bercerai ya dengan ayah aku gitu Beliau menikah lagi Dan akhirnya lahirlah seorang adik saya ini Ryan Berarti kalian dari ayah yang berbeda Iya Tapi Rasa sayang saya sama dia udah seperti adik kandung saya sendiri gitu Itu That's nice Iksen Ayah kamu kemana? Ayah saya itu Pada saat Saya lahir Dia udah meninggalkan saya Dan ibu saya Pada saat itu Akhirnya Sampai hingga saya dewasa Saya itu coba nyari gitu kan Kata ibu saya itu Nama ayah kamu Namanya Harry Tapi dia tidak memberikan foto Nama panjang Juga ciri-cirinya itu Cuma dikasih tau aja Katanya tuh Ayah kamu itu Orangnya item manis Kayak salah satu artis Siapa? Om Jamal Mirdad Katanya Nah jadi Ayah kamu itu bekerja di kantor Perhutani Bogor Pada saat itu Pada saat itu saya pakai seragam SMA Saya nekat Saya cari ayah saya kesana Akhirnya saya sebutkan namanya Pak Harry Ada nggak yang namanya Pak Harry? Kebetulan ada pada saat itu Kebetulan ada Datang Bapak ini bapak saya ya? Loh Kok kamu bisa menuduh saya seperti itu? Emang kapan saya nikah? Katanya tuh Saya masih single loh Katanya tuh Oh nggak gini pak soalnya Kata mama saya Ya Papa saya itu Namanya Harry Orangnya item manis Kayak Om Jamal Mirdad Aduh Adik salah dik Kalau saya disebut mirip Jamal Mirdad itu salah Saya mirip Jamal Roti Katanya tuh Agak asin dong Iya agak asin Jadi Ya Ya saya sudah terbiasa aja gitu Saya nggak pernah ketemu dengan Ayah kandung saya sendiri Jadi tidak pernah sekalipun Sekalipun Bahkan saya tahu mukanya pun Saya tidak tahu Tidak ada foto? Tidak ada foto Jujur sih ya kak Kalau misalkan saya ceritakan Emang agak perih ya Kalau misalkan Saya ngeliat Temen-temen Sebaya saya Pada saat itu Dia mendapatkan kasih sayang Dari seorang ayah Dari seorang ibu Yang kumplit Gitu Sedangkan saya hanya dibesarkan Oleh seorang nenek Tapi nenek saya ini Sangat luar biasa Sayangnya sama saya Kamu jangan pernah iri Kepada siapapun Yang paling penting Kamu harus punya rasa Tanggung jawab Yang tinggi Dan pada saat nanti Kamu sudah berkeluarga Kamu harus sayang sama istri kamu Dan anak kamu Itu titip pesan dari nenek saya Sangat luar biasa Buat Raya Sosok kakak kamu Tentunya sangat berarti buat kamu Sangat berarti Melihat keteguhan hatinya Pengorbanannya untuk keluarga yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan itu apa Raya? Satu Satu Aduh maaf ya It's okay Satu mengorbankan saya Menikah duluan Mengizinkan saya menikah Dan kakak saya ini Membiayai saya Dari kecil dan Sampai menikah juga Makanya kakak saya ini Baik banget Tidak ada Tergantikan Di mata saya Ladies saya ingatkan Ini kualitas pria yang sangat luar biasa begitu bertanggung jawab kepada keluarga Izan Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Ryan adik kamu? Rian Jadi sekarang Kamu sudah punya istri Kamu sudah punya anak Titip pesan dari mas Cuma satu Bahagiakan istri kamu Bahagiakan anak-anak kamu Jangan pernah kamu Kecewakan mereka Apapun masalah kamu di luar Tapi kamu di dalam rumah Kamu harus tetap bahagia Harus bikin mereka bahagia Itu aja sih dari Dari mas pesannya Boleh kita berikan teman-teman Wah Luar biasa sekali Ladies Tidak ada kalimat atau kata-kata yang bisa menggambarkan Hati yang sangat luar biasa dari single man kita Begitu bertanggung jawab kepada keluarga Membiayai adiknya Sekolah sampai ia menikah Padahal usia tidak terpalu begitu jauh Hanya lima tahun Berarti banyak pengorbanan yang sudah ia berikan bagi keluarga Sekali lagi Iksan Kita berharap Kamu bisa mendapatkan jodoh terbaik di Take Me Out Indonesia Boleh kita berikan teman-teman sekaligus Iksan Iksan Dan juga Ryan adik dari single man Sampai dengan sekarang masih ada sembilan lampu podium yang menyala Kita akan masukin fase ketiga dimana Iksan lah single man lah yang akan memegang kendali Dari sembilan lampu Matikanlah enam lampu Dan biarkan tiga lampu podium tetap menyala Tiga lampu podium ini adalah pilihan terbaik Silahkan diperhatikan dari samping kanan Kemudian ke samping kiri Sudah siap? Siap Iksan di Take Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Iksan Silahkan Iksan Oke baiklah Iksan menuju podium sebelah kiri Amanda Ada Amanda Atau Sela Menuju ke Sela Oh saya sekali Ada Jihan dan Michelle Dan mulai menuju ke podium sebelah kanan Saiva Menuju ke arah Evelyn Halo Evelyn Oh Sherry 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 Bagaimana nasibnya malam ini masih aman Terima Saiva Kembali lagi ke Saiva Ternyata Baik berikutnya Dua lampu lagi Sorry Tiga lampu lagi Michelle Michelle Menyanyi dan akhirnya dimatikan lampunya Bagaimana keren Jihan Jihan juga dimatikan lampu podiumnya Oh sayang sekali Baik Iksan sudah memutuskan tiga single ladies pilihannya Ada Savitri Ada Amanda dan juga Rima Temen tebak tebakan Anggaplah tebakan kamu tidak akan berpengaruh pada hasilnya Tapi kalau menurut tebakan kamu sebagai adiknya Pada akhirnya dari Savitri Amanda dan Rima Tebakan kamu mana akan dipilih oleh kakak kamu Tebakan kakak saya Rima Rima Kita lihat jawabannya setelah permainan Buzzer Tiga pilihan terbaik telah dipilih oleh Iksan Dan Iksan saat ini akan berbincang langsung dengan tiga single ladies dalam Buzzer Yang pertama bersama dengan Amanda Fakta dari single men kita Iksan Ia memiliki target menikah Satu tahun lagi Tanggapan kamu Amanda Emang seberapa siap kamu dalam mental dan finansial untuk menikah Jadi kalau untuk menikah Aku sih sudah siap Yang pertama aku sudah punya rumah sendiri Terus yang kedua Ya walaupun kendaraan aku masih di motor Tapi Setidaknya Kita ada tempat untuk berteduh dulu lah Ya Enggak kredit Enggak cicil Enggak apapun gitu Tapi nanti Kita kedepannya Pasti aku punya target Bisa membahagiakan kamu Bisa Lebih baik lagi kedepannya Aku boleh Nanya sesuatu sama kamu Boleh Kamu kalau misalkan Kamu Menjadi pasangan aku nih Ya Kalau Pada suatu saat Usaha aku lagi jatoh Usaha aku lagi ngedrop Apa sih yang pertama yang akan kamu lakukan buat Buat mempertahankan kita gitu Oke Oke pertama pasti aku bakal selalu support kamu Karena Kalaupun aku Mau ngeluh atau Protes Enggak akan membantu juga kan Ya Jadi yang pasti aku bakal support Terus Yang pasti kita Dari awal lagi aja Aku gak masalah Jadi pada intinya Kamu siap Memulai sesuatunya itu Dari Dari nol ya Dari ini Apapun yang terjadi Suatu saat Apakah Kita ini Ekonomi aku ini Membaik Ataupun ekonomi aku Pada suatu saat nanti Memburuk Kamu siap menerimakan aku Apa adanya Aku gak masalah Tapi Yang pastinya Aku gak mungkin Membuat kamu itu Menderita Itu sih Wow Sudah cukup puas Jika sudah cukup puas Silahkan tekan tombol buzzer Oke Sudah cukup Thank you Amalia Silahkan kembali Baiklah selanjutnya Kita punya Salfitri Silahkan Salfitri Iksan dan Salfitri Kembali akan kita mainkan Buzzer Salfitri Iksan Memiliki kriteria Ia menyukai wanita Yang berhidung Pesek Dan juga Make up nya Natural Anggapan kamu Salfitri Kamu sebenernya Emang punya mantan Yang pesek Gimana Jadi Sebenernya sih Kalo dibilang Punya mantan Yang hidungnya pesek Itu sebenernya Enggak juga sih ya Cuman Kalo untuk Aku pribadi Aku tuh Lebih memilih wanita Yang Apa adanya Natural Dan Gak Macem-macem gitu Karena Karena aku ini Lelaki Sunda Gitu Kalo lelaki Sunda itu Lebih memilih Wanita yang Apa adanya aja Gitu Yang ininya Tapi Dalam berdandan Dalam Perawatan Itu penting ya Buat seorang cewek Tapi maksud Aku disini itu Tidak berlebihan Itu Yang ininya Ada lagi yang mau Kamu tanyakan Tentang aku Udah sih Aku boleh nanya sesuatu Sama kamu Kamu putus sama Pacar kamu itu Berapa tahun yang lalu sih Aku udah 2 tahun Aku boleh tahu Kenapa Permasalahannya Karena aku sering diposesipkan Diposesipkan Iya Dalam hal apa Mau main sama temen cewek Mau sama temen cowok Aku gak boleh Jadi apapun itu Kamu selalu di Di kekal Dimanapun kamu berada Kamu di teleponin Kamu di whatsappin Iya di kekal Karena aku gak suka itu Ini ya Insya Allah sih Kalau misalkan aku itu Bukan seperti itu Kriterianya Aku kalau misalkan memilih kamu Aku percaya sama kamu 100% Bener Yang paling penting Kamu bisa tulus Menerimakan aku apa adanya Insya Allah bisa Sudah cukup puas Silahkan tekan tombol bahasa Terima kasih itu Fitri Dan yang terakhir Kita punya Rima Silahkan Rima Hai Rima Selamat malam Selamat malam Selamat malam Rima dan Iksan Kembali kita mainkan Buzzer Rima Iksan ini adalah Pria yang humoris Senang bercanda Maka jarang sekali Ia dianggap serius Tanggapan kamu Kalau misalkan nih Kan kamu suka bercanda ya Iya betul Terus kalau misalkan Kita lagi ada masalah nih Serius Bener-bener serius Terus Kamu tuh Cara Nyelesaiannya kayak gimana gitu Kan kamu suka bercanda Iya Terus aku tuh menganggap Kamu tuh lagi bercanda gitu Cara Ngebedainnya kayak gimana Jadi gini Rima Kalau disaat Dalam menjalani hubungan Kalau misalkan aku Sama kamu lagi bertengkar hebat Atau kayak gimana Aku gak mungkin Mengeluarkan sifat asli aku Seperti itu Aku akan bereskan dulu Dengan kamu Secara Halus Secara lembut Setelah nanti Masalah kita sudah selesai Kita akan tersenyum lagi Kita akan Ya Happy-happy lagi aja gitu Dan aku tuh karakternya Orangnya mungkin bisa dibilang Aku tuh lebih menghargai pasangan Dan aku tuh Lebih romantis sama pasangan Itu sih Yang paling ininya Ada lagi hal yang mau kamu tanyakan Terus kalau misalkan nih Kan kamu Apa Namanya orangnya kan Kayanya asik gitu ya Iya Terus kalau misalkan nih Aku lagi bete Terus Menurut aku tuh susah gitu buat Dikendalikan kayak gimana tuh kamu caranya Yang pertama Aku biarin kamu dulu Supaya kamu tenang dulu Gitu Yang kedua Aku pasti ajak kamu bercanda Dan yang ketiga Kalau kamu memang gak bisa diredam Aku akan peluk kamu sekencang mungkin Supaya kamu Bisa Tenang gitu Aku boleh tanya satu hal sama kamu Boleh Rima sekarang itu Pekerjaan kamu apa sih? Aku kerja sebagai Joleri representatis Oh itu Bergerak di bidang apa ya? Di bidang Perhiasan Oh perhiasan Jadi kayak Seperti konsultan untuk Kayak Misalkan cari-cari berlian Oh itu seperti apa Bagaimana kayak gitu Karakernya Oh iya Oke Sudah cukup puas Sudah cukup puas Silahkan di tekan tombol buzzer Oke Terima kasih Terima Silahkan kembali ke podium Sudah siap Ishan? Siap Siap Diting me out Indonesia Ishan Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Ishan Sampai 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 Ada Rima Ada Rima Apakah Oh Ishan menuju podium sebelah kiri Ada Amanda dan juga Sah Fitri Amanda Grafik Design Dia lewati Sah Fitri Sah Fitri Sampai Personal assistant Dari Bandung Oh Oh Sah Fitri Selamat untuk sementara ini Menuju ke Rima Rima Dari Bandung juga Rima Bisa tari tradisional Oh Rima Oh Sayang sekali Ternyata Rima Bukan pilihan Dari Sah Fitri Ya Amanda Yang akan pilih tegukan pilihanmu sekarang Selamat Kepada Sah Fitri Oh Silahkan dijemput pilihanmu Untuk Ikshan Dan Sah Fitri Jadi Emang dari awal sih aku udah Udah Tertarik ya sama Savitri ini ya Jadi pada saat Aku tadi udah masuk Kesini Aku perhatikan Savitri ini Ya emang Salah satu kriteria aku juga sih Kamu merasa Klik Apakah kamu merasa ada klik Pada saat kamu melihat Savitri Pada intinya sih kalau laki-laki itu Pasti dari pandangan pertama ya Terus yang kedua Dari cara Berbicara dia dan Segala sesuatunya Masuk gitu ke hati aku Tapi kalau kita lihat ya Savitri itu tidak pesek ya Cantik Tapi bukan berarti yang pesek tidak cantik Iya betul Tapi riasan ya Apakah natural menurut kamu sudah cukup Belum Udah cukup sih Tidak perlu ditambah-tambah lagi Tidak perlu Intinya yang penting Savitri tetap Menjadi apa adanya aja Kami pastikan dan nyakinkan Savitri cantik Walau tanpa bedah Betul Baik Iksan Selamat Dan juga Sofad Dan juga Savitri Kita ucapkan selamat Dan kalian berdua Untuk modal ngedate Kita berikan uang tunai Senilai 10 juta rupiah Selamat sejarah menuju Di pinggung Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax